Sesaat lagi kita dengarkan informasi terkini Dipersembahkan oleh Nking, Rajanya Jamutetes Indonesia Radio Karisma 105,9 FM Bandar Lampung dan juga Radio Bioli 101,9 FM Informasi ini juga bisa disimak di channel Youtube Bastomi Bin Samsudin Channel Youtube Plasma Production Lampung Timur Channel Youtube Suara Semansa dan juga channel Youtube Radio Rasa TV Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng Kali ini informasi kita lansir dari lampung.inews.id dengan sebuah headline Tilep setoran pajak pejabat Pemkap Lampung Tengah didakwa korupsi Dari Lampung Tengah diberitakan dan dilansir dari inews.id Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang pasus korupsi Pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Yunizar 55 tahun Yang menjadi tersangka korupsi pembayaran pajak air tanah Dia diduga menilap setoran pajak pada tahun 2017 dan juga 2018 Menurut Jaksa Penuntut Umum atau JPU Yogi di Bandar Lampung Pada hari Kamis 29 Juli 2021 Pihaknya mendakwa terdakwa dengan pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Dan pasal 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi Saat ini Yunizar nonaktif sebagai asisten 2 perekonomian dan juga pembangunan Pemkap Lampung Tengah Kasus yang menjeratnya saat dia menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan juga Restribusi Daerah BPPRD Lampung Tengah Yogi menjelaskan perbuatan terdakwa Yunizar berawal saat menjabat sebagai Kepala BPPRD Lampung Tengah Pada tahun 2016 saat itu PT GGGP selaku wajib pajak telah membayar pajak air tanah kepada BPPRD Lampung Tengah sebanyak 208 sumur Di antaranya pabrik nanas 10 sumur, power plant 4 sumur, pabrik tapioca 4 sumur, kandang sapi 9 sumur, perumahan 27 sumur, dan kebun 154 sumur Total pembayaran pajak air tanah adalah sebanyak 208 sumur Dari pembayaran pajak air tanah tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengalami selisih saat penyetoran dari BPPRD kekas daerah Pada tahun 2017, triwulan 3 PT GGGP telah membayar pajak air tanah sebesar Rp739.737.634 Triwulan keempat sebesar Rp423.269.000 Tahun 2018, triwulan 1 sebesar Rp353.532.742 Triwulan kedua sebesar Rp344.454.011 Dan triwulan 3 sebesar Rp569.902.044 Dari pajak tahun 2017, triwulan 3 disetor BPPRD kekas daerah sebesar Rp429.845.466 Triwulan 4 sebesar Rp223.016.995 Tahun 2018, triwulan 1 sebesar Rp247.152.970 Triwulan 2 sebesar Rp206.149.489 Dan triwulan 3 sebesar Rp341.419.576 Yogi menambahkan dari penyetoran BPPRD kekas daerah tersebut diketahui ada selisih pembayaran pajak Tahun 2017, triwulan 3 selisih sebesar Rp309.892.168 Triwulan 4 sebesar Rp199.983.274 Tahun 2018, triwulan 1 sebesar Rp106.379.772 Triwulan 2 sebesar Rp138.304.522 Dan triwulan 3 sebesar Rp228.482.468 Total dari tahun 2017, triwulan 3 sampai tahun 2018, triwulan 3 mengalami selisih sebesar Rp983.042.204 Demikian informasi yang kita lansir dari portal beritalampung.innews.id Satomi Bastomi mengucapkan, terima kasih untuk ada yang sudah mendengarkan informasi ini di Radio Karisma 105,9 FM Bandar Lampung, Radio Bioli 101,9 FM Bandar Lampung dan juga Radio SGP 97,8 FM Lampung Timur Saya pamit, nantikan informasi terkini selanjutnya 1 jam mendatang Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton